Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan lanjutkan kuliah Engineering Proses Metalurgi 1 Sekarang kita berada di modul kedua mengenai nickel Ya sekarang kita berada di modul kedua nickel Ini adalah tabel periodik Kita akan membahas hari ini mengenai nickel Tapi biasanya di mineral yang mengenai nickel Tergantung mineralnya Kalau misalkan dia berasal dari biji nickel atrit Biasanya ada kobal, ada besi, kemudian ada skandium Kemudian untuk biji nickel sulfida Biasanya ada nickel, tembaga, kobal, dan beberapa unsur dari PGM Precious Group Metals Cadangan nickel dunia Kita lihat di sini, ini data sudah agak lama Data pada tahun 2014 dari Nickel Institute Di sini digambarkan bahwa jumlah cadangan nickel dalam bentuk logam Di dunia dari biji nickel atrit sebesar 178 juta ton Proposisi dari Indonesia 18,7% Termasuk nomor 1 di dunia Anda lihat yang lain kecil ya Selain Indonesia di sini ada Australia, Filipina, kemudian Kuba Kalau di dunia baru dan lain-lain, Brasilia dan lain-lain Jadi posisi Indonesia dalam cadangan nickel atrit Nickel dalam bentuk nickel atrit paling besar atau nomor 1 di dunia Kemudian ini adalah yang cadangan dari biji nickel sulfida Itu biasanya terdapat di negara yang maju biasanya, Afrika Selatan, Kanada, kemudian Rusia, Australia, China, Amerika, dan lain-lain Nickel sulfida ini biasanya terdapat di negara maju Umumnya ya, nickel atrit ini terletak di atau banyak terdapat di ekuator Daerah atau negara yang berada di ekuator termasuk Indonesia salah satunya Di dunia, baik nickel atrit maupun sulfida Ini adalah jumlah nickel yang dimiliki oleh Indonesia Tentu saja ini data pada tahun 2014 dari Nickel Institute Data terbaru dari Badan Geologi Juni 2020 Menunjukkan bahwa jumlah logam Dalam biji nickel atrit yang ada di Indonesia Ini adalah sumber daya Kemudian sebelahnya adalah dalam bentuk logam Yang di atas 1,7% kadar nickelnya Jumlahnya adalah 29,5 juta ton Kemudian ini yang di bawah 1,7% Ini yang biasanya dikategorikan ke dalam biji nickel tipe limonit Yang di atasnya adalah biji nickel tipe saprolit Totalnya ada 67,9 juta ton atau 70 juta ton Itu nickel yang dimiliki oleh Indonesia Baik nickelnya dalam bentuk nickel saprolit maupun nickel limonit Nickel limonit ini yang ke depan akan berkembang lebih baik Karena di situ mengandung kobal dan skandium Yang diolah dengan menggunakan jalur hidrometallurgi Ini posisi Indonesia di dunia Di tahun 2019 Jumlah logam nickel yang dihasilkan di Indonesia adalah 487.000 ton Atau sekitar 20% dari produksi logam dunia Di tahun 2019 Posisi Indonesia adalah nomor 2 Setelah Cina Nomor 1 nya Cina Kemudian produksi tambang Sebenarnya nickel Indonesia adalah nomor 1 di dunia Produksi dalam tambangnya Sebesar 730.000 ton logam nickel Ya adalah bentuk biji yang ditambang ya Tapi dikonfersikan menjadi logamnya Sebesar 730.000 ton Nomor 1 di dunia Itu menjadi 27% dari total nickel yang diproduksi di dunia Nickel ini kemudian diekspor ke Cina Anda lihat yang warna merah Ini nickel yang berasal dari Indonesia Kemudian yang warna biru ini Nickel yang berasal dari Filipina Yang diterima oleh Cina Jadi Cina import biji nickel latrik Ini jumlahnya Di tahun 2019 Ini adalah jumlah nickel dari Indonesia yang diekspor ke Cina Sehingga Cina adalah nomor 1 di dunia Kalau misalkan semua nickel yang diproduksi di tambang ini Diolah dalam negeri menjadi logam Tentu saja dari sisi tambang Indonesia nomor 1 Dari sisi produksi logam juga Indonesia nomor 1 Gambar disini memberikan informasi mengenai harga nickel yang warna merah Gambar ini terus di update Dikumpulkan sejak tahun 2000 sampai hari ini Sampai tahun 2020 Inilah harga nickel yang paling tinggi itu tahun 2006 Setelah itu turun, naik, turun, naik Setelah ini Saat ini ya harga nickel di sekitar 12.000-13.000 USD per ton nickel Kemudian yang warna hijau di atas Produksi dari nickel dunia Hari ini sudah mencapai 2,4 juta ton Di tahun 2019 Kemudian yang warna biru di bagian bawah ini Ini adalah logam nickel yang diproduksi di Indonesia Baik dalam bentuk fironickel Maupun dalam bentuk nickel mata Maupun dalam bentuk NPI Yang pabriknya berdiri mulai tahun 2014-2015 Dan seterusnya yang sampai di sini Kemudian yang warna merah tua Itu adalah jumlah nickel yang ditambang di Indonesia Anda lihat Di tahun 2006-2007-2009 ini meningkat Kemudian di tahun 2013 berhenti Karena 2014 diberlakukan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Turun Kemudian setelah itu dijadikan lagi ekspor Ini naik kembali Di tahun 2019 Di akhir 2019 dihentikan kembali Bisa saja nanti sama antara jumlah logam nickel Yang dihasilkan dari tambang Itu sama dengan jumlah nickel yang dihasilkan dalam bentuk logam Dari pabrik pengolahan dan pemurnian nickel Di bagian bawah ini informasi mengenai NPI Karena tren di tahun 2006 Ini mulai di China Diproduksi NPI Nickel Peak Iron yang digunakan sebagai bahan laku untuk menghasilkan Bajatan Karat Kita lihat yang warna kuning ini adalah jumlah NPI yang dihasilkan di China Kemudian yang warna merah tua ini adalah jumlah NPI yang dihasilkan di Indonesia Dan kebanyakan pabrik-pabrik yang memproduksi NPI ini merupakan investasi dari China Yang pabriknya dibangun di Indonesia Jadi ini adalah jumlah NPI yang diproduksi di tahun 2019 Lebih dari 700 ribu ton nickel dalam bentuk NPI Kita lihat dari produksi nickel dan penggunaan Data di tahun 2018 Kita lihat di sini Biji nickel laterit Dalam bentuk saprolit Itu diolah sebanyak 1,2 juta ton nickel Di dalamnya Yang diproses dari tambang Kemudian dari limonit Ini data seluruh dunia Tentu saja bukan hanya Indonesia Sekitar 0,3 atau 300 ribu ton Jadi kalau misalnya dijumlahkan 1,5 juta ton Nickel yang diproduksi sehari ini Berasal dari nickel laterit 700 ribu ton Berasal dari nickel sulfida Data sebelumnya menunjukkan bahwa Lebih banyak nickel sulfida yang diolah Untuk memastikan nickel logam Tetapi data sekitar 3-4 ton terakhir Produksi Produksi nickel dari biji nickel laterit lebih banyak dibandingkan dengan dari biji nickel sulfida Kemudian digunakan atau produknya berupa apa saja dari biji nickel ini Dari tambang ini Masakan produk yang di bagian bawah ini Nickel peak iron atau NPI Di sini kandungan nickelnya antara 2-15% Itu jumlah nikelnya adalah 700 ribu ton Di tahun 2018 Kemudian veronikel itu 400 ribu ton Data ini dari seluruh dunia Kemudian ini bentuk lainnya 100 ribu ton Dari biji nickel laterit bisa diolah menghasilkan nickel sulfida yang digunakan sebagai bahan baku baterai Itu sekitar 100 ribu ton Tentu saja porsi di masa depan ini akan meningkat Kemudian sisanya dalam bentuk nickel logam Dan nickel ini kalau misalnya dilihat dari produknya Diklasifikasikan menjadi dua Yang pertama di bagian bawah disebut dengan nickel kelas 2 Yang diatasnya disebut dengan nickel kelas 1 Kenapa dibedakan menjadi dua kelas Nickel kelas 1 artinya nickel yang baik, yang bagus Artinya nickel kelas 1 itu bisa digunakan untuk kebutuhan apa saja Yang mengandung nickel Karena oleh karena itu disebut dengan nickel kelas 1 Nickel kelas 2 penggunanya terbatas Karena nickel kelas 2 ini selalu ada besi di dalamnya Yang ujungnya setelah umum digunakan sebagai bahan baku untuk bajatan karan Tidak bisa nickel kelas 2 ini digunakan katakanlah untuk paduan nickel Super alloy, nickel super alloy Itu tidak bisa digunakan Karena kandungan nickelnya rendah, lebih banyak besi Dan juga ini tidak bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat nickel sulfat Sebagai bahan baku untuk baterai Itu juga tidak bisa digunakan Tetapi nickel kelas 1 ini bisa digunakan untuk bajatan karat Bisa digunakan untuk baterai Bisa digunakan untuk semua produk yang mengandung nickel Makanya itu dibedakan ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2 Nah di bagian akhir ini kita lihat penggunaan dari nickel ini untuk apa saja Tentu saja yang paling besar yang tadi sudah disampaikan adalah untuk bajatan karat Itu 1,6 juta ton Kemudian untuk plating paduan nickel Bajat spesial itu 500 ribu ton Dan untuk lainnya 100 ribu ton Ini contoh aplikasi dari nickel untuk penggunaan sebagai baterai Tentu saja ini harus dikonversi lebih lalu menjadi nickel sulfat Ini penggunaan nickel, jadi kelas 1 dan kelas 2 Seharusnya kelas 2 itu digunakan hanya untuk bajatan karat saja yang warna hijau ini Tapi karena produksi bajatan karat itu banyak Sehingga nickel yang disuplai oleh kelas 2 ini tidak mencukupi Nickelnya harus diambil dari nickel kelas 1 Jadi nickel kelas 1 masih menyuplai untuk bajatan karat Seharusnya nickel kelas 1 ini menyuplai terutama untuk baterai mobilisik Yang kedepannya perkembangannya akan melesat, akan diprediksi meningkat seperti di gambar di bawah ini Kemudian di proyeksi pada tahun 2017 dan 2030 terlihat bahwa memang untuk bajatan karat Saat ini meningkat ya tapi suatu saat untuk bajatan karat itu akan mengecil Jadi yang warna abu-abu ini adalah penggunaan untuk bajatan karat Di tahun 2017 porsinya banyak Kemudian di tahun 2030 porsinya akan menurun secara total ya Persentasi menurun tapi dari jumlahnya belum tentu menurun Di jumlahnya tetap saja meningkat Karena penggunaan bajatan karat sekitar 10 tahun yang lalu sekitar 25 juta ton Hari ini produksi bajatan karat dunia mendekati 50 juta ton Jadi naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir Kita belum tahu apakah nanti 2030 apakah naik lagi menjadi katakanlah 75 juta ton Atau mendekati 100 juta ton per tahun Hubungan antara harga nikel dengan harga bajatan karat Kita lihat di bagian atas ini adalah harga nikel Yang harganya diberikan sebelah kanan Tentu saja ini data ini kami ambil sudah agak lama Di tahun 2013 sampai 2014 Di saat itu kami menganalisis hubungan antara nikel dengan harga bajatan karat Dalam satu tahun Tentu saja tren ini sama dari tahun ke tahun Kalau misalnya kita ikuti Kita lihat di sini harga nikel yang pertama dia naik Kemudian harga bajatan karat Akan naik Tapi butuh waktu Karena bisa saja sudah ada apa namanya Stok di pabrik Sehingga dia tidak akan menaikkan di hari itu juga Perasaan nikel naik Bajatan karat naik di hari itu juga Tapi butuh waktu sekitar 2-3 bulan Kemudian dia akan ikut naik Begitu juga perasaan Yang ini adalah harga bajatan karat sejamum Kemudian di bagian bawah ini Ini diberikan harga bajatan karat seri 400 Jadi ada 3 seri bajatan karat secara umum Seri 200, seri 300, seri 400 Seri 200 merupakan austenitik Dimana sebagian nikel diganti oleh mangan Kemudian seri 300 masih menggunakan nikel Yang utama selain chromium ya Chromium itu yang paling besar kadarnya Yang kedua adalah kadar nikel Kemudian yang seri 400 Tidak menggunakan nikel sama sekali Bisa dikatakan nikelnya zero Di sini kita lihat bahwa Tidak ada pengaruh harga nikel Terhadap bajatan karat seri 400 Tentu saja harga bajatan karat seri 400 ini murah Karena tidak ada nikel Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan Yang menentukan harga bajatan karat itu adalah harga nikel Karena nikel yang Walaupun kadarnya 10% Kemudian kadar chromiumnya bisa 18-20% Tetapi karena harga nikelnya itu lebih mahal Dibandingkan dengan harga chromium Dan harga logom-logom yang lain di situ Yang menentukan harga bajatan karat adalah Harga nikel Ini tadi sudah disampaikan sebelumnya Deposit dari biji nikel Latrid dan nikel sulfida itu ada dimana saja di dunia Di Indonesia Anda lihat di sini warna kuning ya Kuning itu maksudnya adalah nikel latrid Kemudian warna merah ini adalah untuk nikel sulfida Jadi nikel latrid ini banyak terdapat di daerah-daerah yang dekat dengan Ekuator Di Brazil kemudian di Indonesia Kalau dunia baru Beberapa bagian dari Australia dan Filipina Itu daerah yang banyak ditemui biji nikel latrid Jadi produksi dari nikel logam Kalau misalnya dulunya nikel sulfida itu Proporsinya di dunia untuk memastikan logam nikel Sekitar 60% 40% dari nikel latrid Hari ini terbalik Hari ini terbalik Dari nikel sulfida Hari ini 32% Bukan 60% Kalau misalnya ada orang mengatakan nikel sulfida hari ini 60% produksi nikelnya Itu data 4-5 tahun yang lalu Atau lebih dari 5 tahun yang lalu Datanya sudah lama Data hari menunjukkan bahwa nikel sulfida atau nikel latrid ini Yang produksi nikel yang lebih banyak Kedepan Diproyeksi akan meningkat Karena banyaknya pabrik-pabrik Untuk pengolahan dan pemurnian biji nikel latrid Yang dibangun terutama di Indonesia Baik dengan menggunakan teknologi Pyrometallurgi LKIF salah satunya Maupun dengan menggunakan teknologi H-PAL Yang digunakan untuk mengambil Nikel, Cobalt, Scandium, dan lain-lain Kemudian ini bentuk dari biji nikel sulfida dan oksida Apa bedanya? Kalau misalnya yang biji nikel sulfida Biasanya mengandung mineralnya adalah Pentlandid atau pirortid Ini terlihat ya Ada sulfur di situ Ada sulfur Itu mirip dengan tembaga sulfida Jadi Biasanya dalam satu Dalam biji nikel sulfida ini Mengandung 1-2% nikel Kemudian terdapat tembaga Ada kobalt Ada besi Kemudian ada sulfur Kemudian umumnya juga terdapat Logam-logam berharga lainnya Yang disebut dengan PGM Precious Group Metals Atau Platinum Group Metals Di situ ada emas Ada perak Ada platina Kemudian ada pengotor-pengotorannya Ada arsene ya Ada selenium yang bisa dimanfaatkan Ada telerium juga yang bisa diambil Mirip dengan biji tembaga sulfida yang ada di Indonesia Sulfur yang tinggi ini Bisa digunakan sebagai bahan bakar Untuk proses peluburan Sama dengan proses peluburan tembaga Di mana sulfurnya dibakar Prosesnya oksidasi Tanpa membutuhkan energi dari luar Untuk prosesnya sendiri gitu ya Paling-paling kalau misalnya memudukan energi sedikit saja Untuk mengimbangi kekurangan dari energi Kemudian sulfur bisa digunakan Atau SU2 bisa digunakan Untuk bahan baku Untuk membuat asam sulfat Karena dia dalam bentuk sulfida Sama seperti tembaga sulfida Bisa dilakukan proses konsentrasi terlebih dahulu Kadar di alamnya 1-2% nikel Bisa ditingkatkan menjadi 6-20% Dalam konsentrat Biji nikel sulfida Yang latrit Di sisi lain Tidak ada seperti ini yang mengkilap Yang orang akan cari Bentuknya seperti Kristal disini Tidak ada Ini latrit Tidak ada bentuknya Seperti tanah liat biasa Seperti tanah Yang orang melihat Mana biji nikelnya Tidak terlihat dengan mata Kalau ini Ada sesuatu yang mengkilap Seperti ini Orang tahu bahwa Itu adalah mineral berharga disitu Di dalam biji nikel Latrit ini Mengandung nikel 1-3% Kemudian Terdapat kobal Ada besi Kemudian biasanya ada LOI Sekitar 10% Dimana besinya Dalam bentuk Besi hidroksida Atau gutid Kemudian disini Antara NGU, SU2, dan INU Juga membentuk mineral Yang ada air kristalnya Biasanya mengandung air Antara 30-40% Jadi kalau misalnya kita Membeli 1 ton Biji nikel Latrit ini yang basah 30% Sampai 40% Adalah air Begitu diuapkan Airnya hilang Saya beli 1 ton Tinggalnya 650 kg Atau tinggalnya 600 kg Air Sisanya akan menguap Itu biasanya ada di dalam Biji nikel Latrit ini Kemudian sulit dilakukan proses Konsentrasi Atau upgrading Hari ini orang sudah berusaha Mencoba dengan berbagai macam Cara Bisa tapi Agak sulit Misalkan dipanahkan terlebih dahulu Kemudian menggunakan Maningkis disparator Di bagian ujung Ubah fasanya Atau dengan menggunakan screening Orang masih terus berusaha Untuk melakukan proses konsentrasi Tetapi masih belum Efektif Yang bisa diaplikasikan Di pabrik Secara Menguntungkan Jadi belum ada pabrik Yang melakukan proses Upgrading dari Biji nikel Latrit ini Kemudian Teknologi atau proses Yang digunakan Untuk mengolah Biji nikel Baik latrit Maupun sulfida Kita lihat dulu yang Sulfida Kita akan bahas lainnya Yang juga yang sulfida Sulfida Ini biasanya mengandung Nikel 1-2% Yang tadi sudah disampaikan Mengandung tembaga Kobalt Kemudian ada besi Sulfur Ada logam mulia Di situ Termasuk di situ Jadi yang melakukan pertama Adalah proses konsentrasi Karena dia sulfida Sama seperti Biji tembaga sulfida Bisa dilakukan proses konsentrasi Dengan menggunakan Plutasi terutama Kemudian menghasilkan konsentrat Dengan Kandungan nikel Bervariasi Antara 6-20% Kemudian dikirim Ke pabrik peluburan Menghasilkan Nikel mata Tapi ada tembaga di situ Smelting Kemudian setelah itu Dimurnikan Ditingkatkan lagi Kadar Dari nikelnya Tembaganya Besinya dibuang Diperkecil Kadar besinya Mirip dengan Peluburan Tembaga sulfida Ini Mengandung nikel Terkadarnya rendah Air permukaan Dan air kristal Itu yang dilakukan di proses konsentrasi Mengubah Dari tadinya gutit Menjadi hematit Atau mengubah Yang tadinya Ada ikatan dengan air kristalnya Air kristalnya tidak ada Lepas Ini disebut dengan Kalsin produknya Kemudian dilebur Biasanya dengan menggunakan Ternolisik Maksudkan produk Fironickel Atau NPI Atau nikel mata NPI Dan fironickel ini Nikel di dalam di situ Bisa dijual Hampir Atau mendekati Atau sama dengan 100% harga nikel LMA Sementara yang ini Masih Belum Karena prosesnya Masih panjang ke depan Itu mirip dengan Nikel mata ini Nikel mata ini Harga nikelnya Di dalam Nikel mata ini Juga dihargai lebih rendah Dibandingkan dengan Fironickel Atau NPI Ini dihargai lebih rendah Karena Masih ada sulfur Sehingga masih Bisa Masih harus Lakukan proses Memurunnya lebih lanjut Sementara Fironickel Maupun NPI ini Sudah produk akhir Dari proses Peluburan nikel Karena setelah itu Digunakan untuk Industri berikutnya Industri untuk Bajah tahan karat Terutama penggunanya Sebagai ban baku Di sana Tapi nikel mata Belum bisa digunakan Untuk industri Bajah tahan karat Harus diproses Lebih lanjut Belum bisa juga digunakan Langsung untuk industri Baterai Harus diproses Lebih lanjut Makanya harganya Lebih rendah Sedikit Kemudian dengan cara yang lain Dengan menggunakan Jalur hidrometalurgi Limonid Prosesnya adalah Pelindian Kemudian refining Produknya bisa Menghasilkan MHP Kemudian MSP Itu produk Antaranya Kemudian bisa Menghasilkan Nikel sulfat Kobal sulfat Atau bisa menghasilkan Nikel logam Kobal logam Jadi dari sini Dihasilkan produk Nikelnya Nikel kelas 2 Dihasilkan produknya Nikelnya Nikel kelas 1 Dihasilkan juga Nikel kelas 1 Yang Dihasilkan Dihasilkan kelas 1 Kalau misalkan Diubah terlebih dahulu Menjadi nikel mata Nikel mata Kemudian diproses Lebih lanjut Itu akan menjadi Nikel kelas 1 Bukan nikel kelas 2 Walaupun Dengan menggunakan Jalur proses yang sama Kita lihat Pengolahan dan Pemurnian Biji nikel sulfida Yang pertama Dilakukan proses konsentrasi Jadi dalam Biji ini Mengandung 1-2% nikel Kemudian Digerus Lebih dahulu Ini ada klaser Kemudian Digerus yang kedua Sekendari klaser Ini dipasang di sini Katakanlah Korn klaser Atau yang lain-lain Kemudian digerus Lebih kecil lagi Sehingga Derajat liberasinya Tercapai Sehingga mineral berharga Ini terlepas Dari mineral pengotornya Kemudian Dilakukan proses Flutasi Ada tailing di situ Kemudian Menghasilkan konsentrat Yang kadarnya macam-macam Ada yang nikelnya 11% 13% 6% Terlalu ada tembaga di situ Dan ada besi yang agak tinggi Ada sulfur Dan ada Oksida lainnya Sebagai oksida pengotor Langkah berikutnya Yang dilakukan Untuk Biji nikel sulfida ini Masih panjang Panjang sekali lahapnya Jadi yang pertama Kita sudah lihat konsentrasi Kemudian masuk Kepulasi berikutnya adalah Ada dua teknologi di situ Kalau misalnya ada Orang yang menggunakan Teknologi ini Teknologi lama sebenarnya Menggunakan roasting dan smelting Jadi diubah dulu Sebagian Sulfurnya Dibakar sebagian Kemudian sisanya Dilebur Dalam furnace Itu prosesnya Proses lama Karena itu masih membutuhkan Energi listrik Proses yang baru Dengan menggunakan prinsip Flash melting Jadi sulfur yang ada Dalam konsentrasi ini Digunakan sebagai Bahan bakar Untuk mengubah Menjadi mata Jadi produknya disini Mengandung 40% nikel 0,5% Kobal 0,25% Besi Ada tembaga Ada sulfur Dalamnya Dari konsentras Sekitar 15% nikel Dan lain yang ada di situ Kemudian Masuk ke dalam Piersmith converter Disini dimurnikan Masukkan nikel mata Kadar nikelnya sudah tinggi Lalu ada tembaga disitu Jadi tembaga ini Menjadi masalah Tidak Mudah memisahkan Antara Tembaga dengan nikel Ini yang prosesnya Masih panjang Jauh sekali prosesnya Sehingga di bagian akhir Orang baru bisa mendapatkan Nikel metal Dan juga Tembaga logam Tuhan itu sudah adil Sebenarnya Tuhan tidak memberikan Adanya Nikel sulfida Di Indonesia Karena Tuhan Sudah tahu bahwa Orang Indonesia itu dibuat Mungkin yang seperti ini Untuk mengolah Yang nikel atritnya mudah saja Kita belum Belum mampu semuanya Belum punya modal Dan lain-lain Sudah bisa ya Tapi untuk mengolah dengan baik Akhirnya investasi dari luar Itu masuk ke Indonesia Dengan mereka Membawa teknologi sendiri Yang mereka kembangkan Gitu ya Berapa majunya mereka Dibandingkan dengan kita Itu saja kita belum Bisa mengolah dengan baik Bayangkan Kalau misalnya ini diberi ke kita Prosesnya panjang sekali Untuk mengolah Sehingga jadi nikel logam Dan beruntung Biasanya Sudah dijelaskan dari awal Bahwa Biji nikel sulfida ini Terdapat Di negara-negara maju Seperti Rusia Amerika Kanada Kemudian Finlandia Kalau mereka punya Biji-biji seperti ini Mereka langsung mengolah Dengan baik Menghasilkan produk Seperti ini Indonesia Yang mudah saja Kita tidak Tidak mampu Untuk mengolahnya Yang mudah prosesnya Kita kembali Satu slide sebelumnya Prosesnya mudah sekali Hanya Tiga tahap ini Masihkan produk Ini Masih jauh produknya Baru sampai disini Kemudian masih Pandang lagi Tahap berikutnya Ada lihat Ini tahap berikutnya Ada hidrometalurgi Ada pirometalurgi Kemudian ada converting Masihkan Nickel metal Menyaksudkan Nickel murni Ada elektrolisis Ada hidrometalurgi Ada roasting Nickel oksida produk Atau masih Nickel logam Jadi panjang sekali Prosesnya untuk Masihkan Nickel logam Ini contoh Pabrik yang ada di dunia Untuk mengolah Bijin nickel sulfida Ini contoh ada Di falcon bridge Dengan menggunakan Teknologi Roasting Electric furnace Sekali lagi Ini teknologi lama Karena sulfur Sebagian dioksidasi Disini Kemudian Setelah itu Baru dilebur Di furnace Tentu saya butuh Energi yang besar Ini kan butuh Energi lisik ini Padahal Para teknologi yang baru Tidak lagi butuh Energi lisik Atau energi yang dibutuhkan Sangat kecil Dibandingkan dengan Teknologi seperti ini Ini sulfur Di roasting sebagian disini Prosesnya juga Proses exothermic Panasnya mungkin Tidak bisa digunakan Dengan optimum disini Kemudian yang berikutnya Proses converting Masihkan produk Produk ini Ini Belum akhir ini Ini harus diolah Lebih jauh lagi Untuk mengambil Nickel Logam Dan juga Tembaga logam Kemudian proses Yang di tempat lain lagi Ini juga Kalau misalnya orang melihat Zaman sekarang ini Ada proses seperti ini Ini proses lama ya Jadi di roasting terlebih dahulu Sulfur dihilangkan Sebagian disini Masihkan panas Panas ini juga Tidak bisa dimanfaatkan Dengan optimal Setelah itu Butuh energi Butuh fuel Di dalam furnace-nya Untuk memanaskan kembali Untuk menjaga tempat itu Dalam furnace ini Sehingga Antara mati dan selek Bisa terpisah dengan baik Setelah itu Dimunikan lagi Di converter Tentu saja tidak butuh energi di luar Tentu saja tidak butuh energi di luar Hanya dengan membuskan udara Nah ini adalah Proses yang Saat ini digunakan Kalau orang mengolah Biji nickel sulfida Konsentrat nickel sulfida Yang harus menggunakan teknologi Seperti ini Tidak butuh energi di luar Kalau misalnya butuh juga kecil ya Hanya disini kecil sekali Tapi disini langsung Bisa dihasilkan Mati ini langsung diolah Di placement converter Kemudian langsung Masihkan produk Disini ada selek Seleknya Biasanya ada Nickel yang terperangkap Kemudian Ada Tembaga yang terperangkap Untuk meningkatkan recovery Dari selek ini Makanya dipasang Selek cleaning furnace Selek dari sini Masih mengandung nickel Itu di Kembalikan lagi ke awal Baik Itu akhir Dari segmen yang pertama Mengenai nickel Kita sudah melihat Nickel di dunia Situasinya seperti apa Sekarang ini Kita juga sudah melihat Mengenai nickel itu ada dua Sumbernya Bisa berasal dari Biji nickel latrit Atau oksida Bisa juga berasal dari Biji nickel sulfida Bersyukur Kita di Indonesia Tidak mempunyai Biji nickel sulfida Kalau misalnya ada Teknologi yang digunakan Untuk mengolah Biji nickel sulfida Itu lebih rumit Lebih panjang jalannya Untuk menghasilkan Menjadi nickel logam Kita bersyukur Kita punya nickel Latrit Yang pengolahnya Jangan lebih mudah Hanya kelemahannya Energi yang dibutuhkan tinggi Dibutuhkan energi listrik Untuk peluburan itu tinggi Dibandingkan dengan Biji nickel sulfida Dimana sulfurnya Bisa digunakan Untuk proses peluburan Baik Saya akhiri Segmen yang pertama ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I